Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah bahwasannya pernikahan Ibunda Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah, apa namanya, langsung khabarnya dari Allah. Ya Allah yang menyuruhnya, atau benar-benar? Iya, jadi kalau kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ibunda Aisyah RA, As-Siddiqah binti Siddiqah, As-Siddiqah binti Siddiq, Bunda kita, Bunda Aisyah, As-Siddiqah binti Siddiq, gitu kan. Beliau menceritakan bahwa Nabi SAW mengatakan kepada beliau, Aroi tuki fil manami thala thalayalin, Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan, Aroi tuki, aku diperlihatkan, Aku diperlihatkan, Aku diperlihatkan, Engkau di dalam mimpiku itu tiga malam. Kata Nabi SAW. Ja'ani biki al-malaku, Ya, Fi sirqati haririn. Malaikat datang, Ya, Membawamu di sirqati haririn, Itu artinya, Qit'ah min haririn, Yaitu, Semacam, Apa ya, Qit'ah itu bagian daripada kain sutra, gitu. Jadi, Datang malaikat, Membawa, Apa namanya nih, Ibunda Aisyah, gitu. Di, apa namanya, Di kain sutra, gitu kan. Faqal, Lalu malaikat itu mengatakan, Hadihi imratuka, Hadihi imratuka, Wahai Muhammad, Inilah istrimu. Fa'akshifu anwajihiki. Maka aku buka, Di wajahmu. Fa'idah yaanti. Ternyata, Yang aku buka itu adalah engkau, gitu kan. Ya. Fa'akul, Kata Nabi SAW. Fa'akulu, Maka aku mengatakan, Inka nahada, Iyaku hadamin indillah, Yumdihi. Kalau seandainya ini mimpi benar datangnya dari Allah, Maka Allah akan memudahkannya, Maka Allah akan melancarkannya, Maka Allah Azzawajalla akan, Mempercepatnya, Begitu kira-kira. Dalam irat Bukhari dan Muslim. Dan benar saja, Mimpi itu adalah wahyu dari Allah Azzawajalla. Setelah itu, Ibunda Aisyah dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita tahu, Pernikahan itu, Di Makkah terjadinya, Kemudian, Beliau hijrah ke Madinah, Setelah 3 tahun, Beliau bercampur, Dengan ibunda Aisyah, Radiyallahu ta'ala anha wa arduha. Usia beliau waktu itu 6 tahun, Dan beliau bercampur dengan beliau, Usianya 9 tahun. Berarti ada waktu, Masa menunggu, Masa menunggu 6 tahun. Dan kita tahu, Memang kalau wanita kan, 9 tahun itu sudah, Sudah, Sudah balil. Sebagian wanita itu, Bahkan kebanyakannya itu, Kelas, Kalau sekarang ini, Kelas-kelas, Ya, Kelas 4, Kelas 5, Itu sudah, Hide, Ada yang hide. Tapi wanita Indonesia, Dengan wanita Arab, Di sana itu kan berbeda, Postur tubuhnya. Beda, Postur tubuh beda. Postur tubuh, Dan juga, Keseburan, Tingkat kesuburan di sana, Kan beda juga. Benar. Jadi, Jadi, Kalau ada orang-orang yang, Mencela Nabi SAW, Dari sisi ini, Itu gak benar. Dan memang, Orang kupar juga, Gak mencela seperti ini. Dan itu, Tidak celaan mereka. Ini kan orang-orang belakangan, Orang talis lah, Yang liberalis, Yang mencela seperti ini. Yang membenci agama Islam. Yang membenci agama Islam. Dulu kan, Mereka gak mencela Nabi, Karena Nabi nikah Aisyah. Mana? Coba riwayatnya. Gak ada. Gak ada. Karena memang, Dulu itu biasa yang kayak gitu. Banyak istri itu biasa. Raja-raja itu istrinya, Lebih dari banyak lagi. Lebih dari, Dari empat gitu. Benar. Nabi sembilan, Karena itu kan, Kekhususnya Nabi. Kalau para sahabat kan, Dia empat gitu kan. Dan Islam itu, Sebenarnya bukan melarang poligami, Hanya menertipkan. Iya. Menertipkan poligami. Jadi Islam, Sesungguhnya mendukung esensi poligami, Tetapi, Dengan aturan-aturan yang ada, Agar hak perempuan itu, Tidak terzolimi. Kan begitu. Benar. Jadi kembali ke masalah tadi, Bahwa, Kalau dikatakan, Apakah itu benar dari wahyu dari Allah? Iya. Jadi, Kita tahu bagaimana, Ibu Nda'a, Insya'a, Radiyallahu wa ta'ala anha, Adalah salah satu-satunya wanita, Yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Maka ada seorang sahabat, Yang mengatakan, Siapa manusia yang paling cintai, Ya Rasulullah. Minar Rijal, Pertamanya dikatakan, Abu Aisyah. Aisyah. Minar Rijal, Kal, Abu Ha. Ayahnya. Jadi kata, Para ulama, Kenapa Nabi SAW, Masih menggunakan domirnya juga? Kenapa gak dikatakan, Abu Aisyah, Atau Abu Bakar aja? Karena para ulama, Karena sangking sayangnya, Nabi SAW, Masih membawakan domir, Kata ganti, Yang kembalinya kepada Ibu Nda'a Aisyah. Kan begitu. Mana habun nasi ilaikah Rasulullah, Kal, Aisyah. Kemudian kata, Menar Rijal dari pihak laki-laki, Kal, Abu Ha. Halnya itu masih, Masih nyangkut. Nyangkut. Itu kira-kira. Karena para ulama, Karena lishid, Dan tihubin Nabi SAW, Kepada Ibu Nda'a Aisyah. Dan tahulah kita bagaimana, Ketika Nabi SAW, Dalam sakit, Yang menjelang kematian beliau, Beliau kan selalu bertanya-tanya, Saya ini lagi di mana sekarang? Karena dia menunggu jadwalnya, Di rumah Aisyah, Ibu Nda'a Aisyah, Dan pada akhirnya kita tahu bahwa, Nabi SAW meninggal dunia, Wapat itu di pangkuan Ibu Nda'a Aisyah, Dan dikuburkan di kamar Aisyah. Waraduallahu ta'ala anha wa'ala toha. Dan kita tahu bagaimana, Para sahabat itu belajar dari Ibu Nda'a Aisyah. Ya. Belajar. Belajar salah satu, Priwayat hadis. Priwayat hadis. Karena memang, Yang terjadi di dalam rumah itu kan, Sahabat gak tahu. Ya. Maka banyaklah hadis-hadis, Bagaimana tentang, Mandi Junub, Bagaimana tentang beliau dengan istrinya. Masya Allah banyak adab-adab islami, Yang kita tahu, Dari jadwal ibu bunda kita, Aisyah. Radulahu ta'ala anha wa'ala toha. Dan untuk mana Aisyah, Luar biasa. Kalau kita lihat tentang hadisul ifki, Terita bohong, Yang disebutkan, Oleh Allah SWT, Tentang pesisial ibu bunda Aisyah, Yang dalam surah An-Nur. Begitu juga tentang, Kalung beliau yang hilang, Sehingga turunlah ayat tayammum. Ini keutamaan-keutamaan, Yang tidak dimiliki oleh, Apa namanya ini, Istri-istri Nabi SAW yang lainnya.